Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat, semangat, dan tidak kekurangan satu apapun juga. Ini ketemu lagi di awal pekan hari Senin dalam program Off The Record bersama dengan saya, Hersu Benoarif. Dan saya, Agi Beta. Semoga ini menjadi permulaan pekan yang penuh dengan semangat ya, Mas Hersu. Yes, oke. Nah, seperti biasa, kita akan ngajak Anda untuk ngobrol santai di meja redaksi Forum News Network. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi fokus perhatian dari redaksi di Forum News Network gitu ya. Mbak Agi, sepanjang pekan lalu banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Ini soal statement dari General Dudung, Kasat Dudung di Papua gitu, yang menyatakan bahwa jangan terlalu memperdalam, mendalami agama. Karena itu nanti bisa salah. Nah, soal ini juga sangat menarik. Tapi yang menarik itu adalah kemarin saya sebenarnya sempat membuat konten gitu ya. Membuat konten soal ini, sudah naskah dan sebagainya siap, tinggal di-edit gitu. Terus saya ambil juga videonya dari, supaya nggak salah gitu. Saya ambil yang resmi ya, ambil videonya dari dispenat gitu. Ternyata tim saya belum sempat download, dan kemudian itu ternyata sudah di-take down video. Ya, apus ya. Karena menjadi kontroversi. Mungkin dia salah mengucapkan, Mas Hersu. Mungkin maksudnya jangan setengah-setengah mendalami agama. Karena itu memang kelihatan sekali agak membingungkan. Karena di satu sisi jangan terlalu memperdalam agama, mempelajari agama. Tapi di satu sisi kemudian juga mengingatkan tentang pentingnya prajurit, mau memahami sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI kan gitu ya. Nah, intinya sebenarnya ini soal agama. Ini sudah bukan yang pertama kali Pak Duduk. Sudah beberapa kali ya. Sejak di Kostrad dulu, waktu itu Kostrad bicara tentang semua agama di mata Tuhan itu benar gitu. Dan kemudian yang kedua, kemarin yang dalam wawancara dengan Didi Korbuse soal berdoa dalam apa? Dia berdoa dalam bahasa Indonesia, enggak dalam bahasa Arab. Nah, jadi persoalan kan kemudian menyebut bahwa Tuhan itu bukan orang Arab. Saya sih melihat. Tapi Mas Hersu kan Pak Dudung juga namanya saja ke Arab-arapan. Apu Rahman, ya kan? Iya. Artinya bahwa itu sudah menjadi kelajiman lah kalau orang Indonesia itu namanya Arab. Dalam bahasa sehari-hari pun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga dalam bahasa Arab. Iya, iya, iya. Dan anaknya kan sebenarnya beliau sendiri juga dudung, dudungnya Sunda. Abdurrahman itu hamba yang pengasih gitu kan ya. Betul. Jadi artinya memang doa dari orang tuanya Pak Dudung itu luar biasa memberikan nama dalam bahasa Arab. Tapi saya kira saya setuju dengan Pak Buya Anwar Abbas ya, Wakil Ketua Umum MBOI. Senang sih beliau dengan Pak Dudung bicara soal agama gitu. Tapi kalau kemudian memiliki kontroversi, ya sebaiknya jangan. Sebaiknya beliau fokus saja masalah-masalah agama. Karena gini, posisi Pak Dudung itu sekarang kasat loh. Wah, orang nomor satu di TNI TNI Tendaret ya. Dan kita tahu kalau TNI itu kan itu instruksi ya Mbak ya, kalau apa yang disampaikan mulai. Apapun yang keluar dari mulutnya ya, itu akan diikuti kalau anak buah. Iya, iya, iya. Jadi saya kira ini persoalannya narasi, keterwatasan narasi dari Pak Dudung gitu. Pak Dudung, saya yakinlah karena dipilih sebagai Pak Setapakatan Darat, sudah jadi Jenderal Bintang Pat, soal angkatan darat, soal kemiliteran, pasti sudah betul-betul menjiwai dan hafal di dalam kepala, bukan hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala itu nggak hafal. Tapi kalau soal agama ini yang sebaiknya janganlah terus-terusan begini ini. Karena ini hanya menambahkan kegaduhan yang tidak perlu kan. Setiap kali ada statement Pak Dudung itu kemudian heboh. Saya ingat di jaman dulu ketika masih aktif sebagai wartawan ya, waktu itu, saya ke mana ya? Di Metro TV mbak. Saya di Metro TV ketika, karena saya kan pada waktu itu bagian news gathering atau peliputan. Setiap waktu itu presidennya gustur. Nah setiap kali saya berangkat dari rumah pagi-pagi gitu dari Jumat. Biasanya kan saya berangkat sebelum sholat, sebelum di kantor karena pagi langsung rapat gitu ya, setelah subuh itu langsung rapat. Ini nggak terbayang kalau ASN, nanti kita ngomongin ASN. Kita langsung rapat. Nah ketika di jalan itu begitu hari Jumat, saya orang lain kan berpikirnya begini, setiap kali kalau terutama karyawan pasti bilang, thanks God is Friday. Kan gitu ya, wah terima kasih. Tuhan hari Jumat, jadi sebentar lagi libur. Kalau saya, saya nggak, kalau setiap kali di jalan begitu sadar, saya bilang, oh God, it's Friday. Kenapa? Kenapa saya, oh my God, it's Friday? Karena biasanya gustur setiap kali habis sholat Jumat itu ada statement yang kontroversial. Dan dunia pun, heboh, ayo bangun. Nah, hasil kemudian saya nggak pulang. Tentu sebenarnya sampai hari Senin berikutnya sih nggak pulang dari kantor. Pak Dudung, jangan digulang lagi nih. Kasian juga nih wartawan-wartawan nih nanti kalau setiap kali ini. Dan yang lebih penting lagi stabilitas politik kita ya. Kohesi kita juga akan tergantung. Kalau setiap kali ada narasi-narasi agama yang muncul. Ini saya kira penting selalu kita ingatkan ada big tabu ya. Karena para senior kita, para founding parent kita kan sudah menyatakan sesanti binika tunggal ika. Ya kan, Mbak ya? Dari situ mereka sadar bahwa kita itu, waduh, macem-macem agamanya, suku, dan sebagainya. Nah, ini ada hal yang jangan dilanggar dong. Yang begini-begini ini. Karena kita tahu kita berbeda. Tapi bukan berarti lu jangan dieksploitasi perbedaan-perbedaan itu. Yang gini-gini ini makanya kemudian tidak salah. Itulah yang Mbak lagi. Nah, di luar Pak Dudung apa yang menurut Anda sekarang ini? Ya, menambahin sedikit dari yang Mas Ersu katakan tadi. Pak Dudung melanjutkan sajalah itu kebijakan yang sudah dicontohkan oleh Pak Andika ya. Selama Pak Andika kita tidak terlalu ada kontroversi. Dan kemudian saya sebagai pengikut atau follower setia penonton dari kanal YouTube Angkatan Darat, ya, itu kan wah luar biasa itu kanal YouTube-nya itu. Dan baru kali ini saya juga terkaget juga ada unggahan yang kemudian di-take down begitu. Padahal biasanya itu unggahan Pak Andika dan juga dengan Bu Andika gitu ya. Itu penuh dengan human interest di situ. Yang menggugah, membuat prajurit itu semangat dan sebagainya. Dan dikemas dengan sangat apik dan profesional. Ya, kita berharap sih Pak Dudung bisa melanjutkan gitu. Ya, ya. Nah, itu kemarin Mbak, itu sebenarnya saya lihat juga unggahannya itu terlambat. Karena Pak Dudung itu, saya lupa tanggal berapa. Tapi yang jelas sebelum bulan beliau berangkat ke Papua itu bulan November ya, tanggal 27 kalau tidak salah gitu ya. Dan itu kemarin baru diunggah, di tayangan itu baru diunggah tanggal 4 Desember, hari Sabtu. Jadi, artinya mungkin prosesnya cukup lama untuk dipertimbangkan mau diunggah atau enggak. Dan ketika saya tonton pada hari Ahad kemarin, itu siang gitu, sekitar pukul 13-an, itu penontonnya baru 12 ribu. Biasanya kalau penontonan, ini ratusan ribu ya penonton. Ratusan ribu, bahkan kalau untuk yang berbau human interest, begitu sampai jutaan ya. Ya, ya. Saya kira bentuk memang begitu. Karena apa? Karena tugas dari Kepala Staff Angkatan Darat itu pembinaan pasukan. Jadi, betul-betul sifatnya ke internal, bukan pengguna pasukan ya. Kalau penggunaan pasukan itu kan oleh Panglima TNI, atau di bawahnya Kepala Staff Umum TNI. Nah, kalau Kepala Staff Angkatan Darat itu betul-betul tugasnya internal pembinaan pasukan. Jadi, saya kira yang penting sekarang ini kembali soliditas TNI di Angkatan Darat, khususnya dibangun kembali. Kemudian juga kemampuan tempurnya secara profesional juga mesti ditingkatkan. Jadi, kalau narasi-narasi begini, ini nanti akan menyimpulkan persoalan bagaimanapun ada semacam kohesinya tergantung. Itu ya, Mbak? Iya, kontraproduktif ya, Mas Yersu. Iya, iya. Yang lainnya yang menarik lagi adalah, nah ini masih berhubungan juga dengan itu. Pernyataan dari beberapa hari yang lalu, Mas Yersu tanggal 1 dari Pak Cahyokumolo, Medagri, yaitu mengungkapkan bahwa ada 16 calon, eselon 1 yang terpaksa dibatalkan pencalonannya, pengangkatannya, karena ada istri atau suami atau pasangat lah gitu, yang suka membuka atau meng-like mungkin ya maksudnya, atau men-share, atau membuat komen gitu, di akun-akun yang dinilai itu kontroversial, yaitu berbau radikal, teroris, dan sebagainya. Akun-akun tokoh mungkin maksudnya. Dan kemudian juga ada tentang pengangkatan, rencana pengangkatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, terus kemudian akan diangkat menjadi ASN. Sebenarnya ini ada 56 sih ya. Eh ada 56, karena ada satu Pak Nanang Prianto itu yang sudah wafat, mungkin berarti ada 56 ini yang akan diangkat. Dan saya lihat dari ketentuan-ketentuan yang terakhir ini, salah satunya adalah mereka juga akan diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak menjadi anggota organisasi terlarang, dan sebagainya. Bagaimana ini menurut Mas Hersu? Ini paradoks sebenarnya, dua peristiwa ini tadi. Kalau kita lompat sedikit yang tadi ke ASN tadi, mereka ini kan tadinya di stigma sebagai kelompok radikal juga, Taliban. Walaupun kemudian terbukti ternyata tidak hanya Taliban, tapi Saliban juga. Nah, apa kan? Ya, karena dari jumlah itu ada sembilan yang non-muslim ya, dan dari sembilan itu satu beragama Hindu, satu Buddha, dan tujuh berarti yang beragama Nasrani. Artinya kan sebenarnya, dan kemudian ternyata mereka dinyatakan tidak lolos tes kawasan kebangsaan. Agak lucu ya, kalau kemudian standarnya di KPK dinyatakan tidak lolos, tapi di TNI itu, eh di Polri dinyatakan lolos. Dengan begitu kan kalau mau diangkatnya kan berarti mereka fine, tidak ada masalah-masalah apa-apa. Saya sih cenderung, jadi artinya apa? ini polisi lebih progresif dalam memahami ini dalam masalah radikal dan tidak radikal. Kenapa? Kan harusnya kalau itu standar yang sama dimanapun, di pemerintah harusnya sama kan gitu ya. Kenapa ini yang terjadi di KPK, tidak dinyatakan lolos di KPK, tapi kemudian diterima di ASN Polri. Ini kan juga menurut saya menunjukkan betapa pernyataan soal radikal atau tidak radikal itu sangat efektif. Itu ya Mbak? Iya. Iya. Yang tadi tuh, saya jadi teringat ini pasangannya gitu ya. Untung saya pasangan saya bukan ASN gitu. Saya kira yakin kalau pasangan saya ASN dan mau tes untuk SLM I, bisa nggak lolos tuh karena. Mas Ersu nggak bisa. Mas Ersu nggak bisa jadi SLM I, tapi bisa jadi Menteri. Iya kan? Itu berarti seperti Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno kan? Iya, iya. Betul punya track record loh beliau-beliau itu. Kedekatan gitu ya pada masa pilpres, menjelang pilpres dengan tokoh-tokoh yang sekarang organisasinya dilarang. Dan sekarang mereka tidak menjadi ASN, tapi langsung lompat malah menjadi Menteri. Orang dekat presiden pula. Oke. Kalau gitu saya batalkan ya saya jadi ASN, saya nanti jadi Menteri saja atau langsung presiden. Asal syaratnya presidensial threshold 20% dihapuskan gitu. Selama presidensial threshold 20% nggak dihapuskan, kita nggak mungkin jadi itu. Oke. Nggak mungkin. Tadi lagi kan menunjukkan hal-hal semacam itu. Kalau yang Anda sampaikan tadi, itu kan pasangannya ya. Atau pasangannya, pasuami itu ya. Atau kalau dalam konsep order baru ini disebut bersih lingkungan. Kan ada bersih lingkungan. Iya. Bersih lingkungan. Kalau bersih lingkungan itu bisa diterahsir kemana-mana. Dan saya kira kalau ini cerahkan dengan sangat serius, Pak Prabowo dan Sandiaga Unung sebenarnya tidak layak untuk masuk kabinet di Jokowi saat ini. Kan gitu ya Mbak? Betul, betul. Dan sebenarnya ada undang-undangnya dan peraturan pemerintahnya, cuman saya lupa, saya tidak hafal ya nomor-nomernya. Itu mengenai tata cara perekrutan ASN. Berarti itu dilampaui dengan akan diangkatnya 57 pegawai yang tidak lolos TWK ini juga. Terus kemudian ada juga mengenai pengangkatan itu tidak boleh terhadap pegawai yang pernah diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak hormat. Nah ini kan sudah diberhentikan dengan, walaupun dengan hormat ataupun tidak hormat ya, karena tidak lolos tes, saya tidak tahu status pemberhentiannya bagaimana. Mungkin pemberhentian dengan hormat. Tapi itu ada klausulnya bahwa tidak boleh mengangkat pegawai yang demikian. Jadi ini sebenarnya nuansa politisnya besar sekali ya Mas Yersu. Karena memang ini sebenarnya kalau kita tengok ke belakang, ini perintah dari Pak Jokowi juga kan untuk mewadahi mereka begitu. Dan kita tahu Pak Kapolri ini kan orang yang patuh kepada Pak Jokowi begitu. Tapi kita juga khawatir kepatuhannya itu jangan sampai terus kemudian di belakang hari juga digugat gitu. Karena jelas melahi undang-undang walaupun katanya sudah membuat perpol ya, peraturan kepolisian untuk supaya memuluskan rencana ini. Oke, tapi gini pesannya supaya kita jangan salah, salah, salah anu ya. Salah membaca ya. Salah interpretasi ya. Iya. Kita tidak menentang apa yang akan dilakukan. Iya betul, kita tidak menentang. Kita mendukung penuh malahan. Yang kita mau tunjukkan betapa penafsiran soal radikalisme itu bisa berbeda-beda, sangat tergantung gitu ya. Dan ada kelihatannya kan, jadinya kita bisa simpulkan, boleh pokoknya mereka ini, novel dua sepeda dan kawan-kawan ini dimana saja menjadi anggota, menjadi ASN, asal jangan di KPK. Karena kalau mereka bikin masalah saja, karena selalu bikin OTT. Jadi mereka ini bisa disebut bukan public enemy, tapi politicians enemy. Iya, Mas Ensu, kita masih ingat loh ya. Andre Nenggolan itu adalah kasat gas penyidikan yang sedang menangani kasus korupsi pengadaan Bansos. Terus kemudian juga rasa malah aritonang, itu perencanaan Birohukum. Kemudian Hotman Ababan yang sering menjadi salah satu juru bicaranya mereka lah, bisa dikatakan demikian gitu. Terus kemudian ada Pak Siman Junta, Siahaan, Pak Benediktusium Lala, dan sebagainya. Itu, aduh, kalau seandainya alasannya adalah kemudian mereka disuruh membuat gitu surat, pernyataan, tidak mengikuti organisasi tertentu, begitu ya, atau antiradikalisme, atau yang semacam itu, orang-orang macam ini masa harus membuat itu juga gitu. Pastikan kita juga akan tes wawasan kebangsaan macam apa, dan sebenarnya mereka itu dipecat karena apa, begitu loh. Jadi bukan, ini sebenarnya ya, itu kata Mas Yersu tadi, ini sebenarnya sangat lentur sekali ya, orang melihat. Jadi alasan tidak mau direcokin itu tadi dengan alasan bahwa mereka adalah pro-radikal, atau Taliban, padahal Saliban juga mereka itu gitu. Tapi apapun nanti ya, kita akan lihat apakah mereka ini menerima atau tidak pengangkatan sebagai ASN ini, tetap saja satu hal yang kita bisa simpulkan bahwa stigma radikal, itu kepada mereka tidak terbukti, dan kemudian kita bisa juga bisa mengambil kesimpulan bahwa stigma radikal ini memang digunakan untuk menyingkirkan orang-orang atau kelompok tertentu dari pemerintah. Nah, sekarang kita balik ke topik yang tadi ada sebut, Mbak Agi, yang soal bahwa ada 16 orang ASN, ESLON-1, yang mau tes ESLON-1, kemudian tidak lolos karena keluarganya ya, anak, atau pokoknya pasangannya yang banyak mengakses konten-konten radikal. Saya nggak terlalu terkejut, karena sebenarnya soal ini sudah ada road map-nya dari pemerintah, itu kalau kita baca kembali, seingat saya ini pernah dimuat di Reuters, ya pada bulan Juni tahun 2019, nggak lama setelah, setelah Pilpres, itu ada bocoran, eksklusif disebutnya begitu, di Reuters gitu ya, disebutnya, kira-kira terjemahnya kalau itu after preaching election, jadi kira-kira terjemahnya bebasnya setelah Bapak Blur di Pilpres 2019, itu pemerintahan Jokowi membuat rencana untuk menyingkirkan orang-orang yang terindikasi radikal. Bersih-bersih lah ya. Bersih-bersih dari pemerintahan, terutama targetnya itu di 10 departemen. Itu disebutkan ya, departemen apa saja itu? Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan. Nah, pertahanan lagi ada. Kementerian Pertahanan, terus, ini kalau tidak terlalu banyak juga nih yang alumni 212 nih di Kementerian Pertahanan, yang staffnya. Nah, kan artinya gini, maksud saya yang menyinggung ini bukan kemudian yang staffnya Pak Prabowo yang pernah terlibat dalam 212 dipersoalkan, justru tidak, justru. Kalau mereka saja tidak terkone, artinya yang lain juga nggak jadi persoalan dong. Gitu loh ya. Betul, betul-betul itu. Kementerian PU dan sebagainya. Kalau di BUMN itu jelas disitu disebutkan targetnya dari Pertamina, kemudian di Pertambangan Antam, dan kemudian di Garuda Indonesia. Nah, syukurlah ini Garuda Indonesia-nya dalam situasi sekarang ini lagi begini, lagi gonjang-ganjang. Jadi, jangankan yang radikal, yang non-radikal saja. Pasti juga nggak mau masuk dalam situ. Itu roadmapnya jelas, Mbak. Disitu disebutkan bahwa mereka ini yang sekarang sudah menjabat, itu akan disingkirkan. Sementara yang akan mencoba tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Cahyokomolo tadi, ikut mengikuti tes untuk eselon 1, apa ya? Itu namanya apa ya? Seleksi atau apa ya, Mbak? Iya, perekrutan ya. Dan memang ada tesnya, ada tahapan tesnya. Seharusnya itu dilalui, kalau untuk yang 57 orang KPK itu tadi ya. Tapi kalau yang untuk eselon 1 ini, kemudian ada semacam tesnya begitu. Harus bebas ini juga situ. Dan ini sebenarnya kalau sekarang ini eselon 1 itu kan tidak semuanya dari ASN ya, barang dari non-ASN juga bisa mengikuti sekarang. Karena disitulah sebenarnya, nah ini lagi peluang, kenapa dibuka tes non-ASN? Karena sudah banyak kan di jen-jen yang dari ASN ini kan membuka peluang untuk menempatkan para tem mereka. Kroni-kroni ya. Kroni, tim di pemerintahan. Karena kan nggak cukup kalau cuma ditaruh di komisaris saja. Jadi juga dibuka di situ peluang-peluang semacam itu muncul. Nah, saya kira ini paling penting buat kita adalah pesannya ya, betapa berbahayanya kalau narasi-narasi semacam ini terus dikembangkan. Bayangkan satu yang kita dapat ketahui bahwa ternyata hidupnya para ASN itu dimata-matai. Kan gitu ya? Karena tadi disebutkan gitu ya, Mbak? Tadi disebutkan mengakses gitu ya, memberikan send. Yang mengakses, yang meng-like begitu, yang memberikan love, terus kemudian kalau di Twitter itu kemudian meretweet, apalagi memberikan komen. Dan seperti kita ketahui, medsos sekarang itu memang sudah canggih sekali ya, pencatatannya, recordnya, sistem recordingnya, support sistemnya itu sudah sangat luar biasa gitu. Jangan kan yang ini, yang YouTube pun juga sudah sekarang sudah sangat-sangat luar biasa semuanya itu bisa tercatat. Jadi ya kita juga minta juga ya, agar hati-hati gitu ya, keluarga ASN ini kalau sendiri ini memang terus diberlakukan. Kita kan menghimbau ini, Mas Yersu, agar ya pemerintah sebaiknya ya jangan begitu-begitu amat lah ya, karena ini seringkali memang tujuannya seolah-olah dibungkus dengan itu tadi, radikal, terorisme, dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu malah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Saya malah lebih setuju kalau seandainya mereka menge-like situs pornografi misalnya begitu ya, terus kemudian itu menjadi catatan ya kan, Mas Yersu. Moral itu kan? Ya, itu moral, itu termasuk dalam moral dan membahayakan justru itu kan, dari segi psikologi, kejiwaan, dan sebagainya. Dan kalau kita mau melebar juga loh Mas Yersu, ini soal-soal hukum seperti ini ya, caleg-caleg kita aja yang mantan napi, mantan koruptor, itu yang tahun 2019, seingat saya, ada 81 caleg itu dari yang dicalegkan di DPRD, juga dari ke DPD itu. Dari 16 partai yang ikut pemilu itu ada 14 yang mencalonkan dari calegnya yang pernah difonis sebagai koruptor gitu. Dan beberapa sudah sebagian besar, ada 70 sekian yang sudah menjalani sebagai napi dan mantan napi. Itu saja masih bisa begitu loh. Loh, ini duduk di Dewan Perwakilan begitu. Dan ini kemudian hanya menjadi, bukan hanya ya sebetulnya, tapi untuk kepegawaian gitu loh. Yang sesuatu yang sepertinya kita tidak perlu sampai sejauh itulah Pak. Karena kita juga tidak tahu intensi dari si pembuka istri atau suami untuk membuka situs tersebut, ataukah karena ingin tahu begitu ya, atau karena justru dia ingin mendapatkan pelajaran dari situ. Bahkan kemudian si tokoh yang sudah dicap radikal pun belum tentu, dia pun juga radikal begitu. Dan kalau seandainya kita misalnya presumption of notion gitu ya, itu ada di dalam ranah hukum kan seperti itu. Ini kan tidak ada pengadilannya nih Mas Sersu. Ini hanya dilihat, hanya berdasarkan bahwa dia sudah pernah membuka, pernah mengelak. Nah, mengelak sendiri itu kadang macam-macam loh. Kita entah mengelak, ini misalnya acara of the record gitu. Itu entah mengelak dia setuju, ataukah dia mengelak yang lainnya begitu. Kadang-kadang juga ada orang yang meninggalkan jejak supaya temannya atau sirkelnya itu melihat bahwa, eh ini loh, ini yang ini. Cuma dia tidak mengatakan apa-apa gitu. Karena di medsos itu semuanya kan ternotifikasi begitu. Jadi, apakah ini sudah dilakukan penyelidikan betul-betul seperti itu? Kalau 16 orang ini memang betul-betul dia kompeten, wah sayang sekali kalau hanya dinilai dengan cara seperti itu. Ya, ya. Nah, ini sangat menarik, karena beberapa waktu yang lalu misalnya kita tahu, seingat saya ada satu orang direksi ya, direksi dari PT PAL, kalau tidak salah ya. Dia ini lulusan Jerman atau mana gitu, pokoknya sangat kompeten, tapi dia pernah menjadi calak kalau salah dari PKS. Oh iya, ya saya pernah baca. Betul. Dan padahal dia sudah mengundurkan diri, dan itu pun juga kemudian terpaksa dia memundur sebagai direksi itu. Dan saya kira kan Indonesia kemudian kehilangan sumber daya yang sangat luar biasa hanya karena persoalan-persoalan semacam itu gitu. Akhirnya dipilih orang-orang yang tidak kompeten, yang penting dia nurut atau menjadi pendukung rezim. Nah, satu soal lagi yang menurut saya menjadi serius tadi memang pertanyaan saya, apakah betul 16 orang tadi yang di batal tadi itu diketahui berdasarkan memang ada semacam tools tersendiri yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengamati mereka-mereka ini, atau, nah ini yang saya kira berbahaya, karena persaingan di antara mereka kemudian ada saling melaporkan. Nah, kalau yang terjadi ini kan yang berbahaya adalah, ini betul-betul makin memperparah kohesi kita sebagai bangsa, karena kita jadi saling mematah-matahi. Ini kayak dulu kayak kita kenang di jaman Uni Soviet ya, dimana orang diminta saling mematah-matahi, saling mengadukan untuk mendapatkan promosi jabatan. Iya. Ini bahaya sekali. Nah, saya kira sebenarnya kalau kita usul bisa, itu kan seperti di akun sekarang, bayangkan ya, menghadapi di Papua saja sekarang ini kan, tiap hari ada, nggak tiap hari lah terlalu bombastis, tapi dalam sebulan sekali pasti ya kita sering membaca, membaca adanya anggota TNI yang gugur di sana. Ya, baru minggu kemarin kan ada lagi Mas Yersu ya, hari Kamis atau Jumat kemarin ya, umur 24 tahun. Ya, dan kemudian juga setara terbuka, mereka ini melalui media sosial, itu juga mereka menyatakan bahwa mereka itu memisahkan diri. Ini gerakan semangat istri dari siapa di Papua. Tetapi pemerintah pun masih, terutama Angkatan Darat, para jenderalnya menangkan bahwa Pak Dudung lagi-lagi kita sebut, itu merangkat darat kita sendiri. Ya, harus kita rangkul, betul. Jangan salah, kita setuju secara-cara semacam itu, karena memang ada soal-soal pendekatan-pendekatan yang memang harus humanis dilakukan. Kenapa? Karena persoalan Papua itu kan komplikatif gitu ya. Iya, betul. Tidak semata-mata hanya persoalan karena separatisme, tapi itu dipicu oleh berbagai hal lain termasuk itu. Ya, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, mengapa kalau dengan Papua juga bisa dilakukan itu, mengapa dengan yang lain juga tidak bisa dilakukan gitu? Karena bagaimana kita ini, seperti saya singgung tadi, hidup dalam sebuah rumah besar yang namanya Indonesia. Yang gitu ya, yang macem-macem sekali latar belakangnya. Kok, kenapa sih kepada yang lain Anda bisa berlaku santun, berlaku wulas asih gitu? Kepada yang lain Anda tidak bisa berlaku wulas asih. Ini kan jadi pertanyaan serius buat kita sampai saat ini. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pemerintah sendiri yang terus-terusan memproduksi ketegangan yang membuat pembelahan di tengah masyarakat kita? Iya. Saya khawatir keterbelahan kita ini akan makin dalam, Mas Hersu. Apalagi sekarang masih tiga tahun kita akan ada pemilu ya tahun 2024. Masih tiga tahun lagi, sekarang sudah ada deklarasi-deklarasi dukungan begitu. Dan deklarasi-deklarasi ini tidak hanya sekedar deklarasi, tapi juga ada serangan-serangan gitu, hambatan, bentrokan, dan sebagainya. Nah, itu saja kan sebenarnya sudah PR ya buat pemerintah ya. Mereka harusnya sudah sibuk ke situ gitu ya. Nah, tapi pemerintah malah memproduksi sendiri ketegangan itu sendiri begitu. Dengan membuat narasi-narasi dan pernyataan-pernyataan atau bahkan mungkin berupa peraturan. Ini kan ditelurkan dalam bentuk peraturan ini. Tahun 2018 pernyataan ini tentang medsos ini. Ada enam butir gitu yang kalau ASN melakukan ini, melakukan ini. Maka itu akan bahkan sanksinya sampai penurunan pangkat, bahkan sampai diperhentikan, dan sebagainya. Begitu tergantung dari tingkat kesalahan mereka. Nah, narasi ini kemudian keluar, akan menjadi keterbelahan kita itu makin dalam. Makin dalam dan makin kacau. Dan kemudian juga kalau seandainya kita meminta bahwa masyarakat itu untuk menjadi lebih tenang, menyatu, tunggal ikanya itu akan sulit untuk dicapai. Kalau produksi narasi seperti ini masih terus dilanjutkan. Baik, karena yang memproduksi itu adalah juga dari pemerintah sendiri dan kemudian juga bukan orang sembarangan ya. Dari Bapak Menteri, kemudian dari Pak Dudung juga gitu. Entah disengaja atau tidak gitu. Dan itu semua menjadi topik ya, langsung disambar gitu, menjadi perbincangan, karena orang kaget gitu. Ya, dan kemudian baser di situ biasanya, yang lebih para baser kemudian bekerja kan begitu ya. Jadi, sebenarnya polanya sudah kita bisa baca. Sebenarnya tadi soal aturan bermexos di kalangan SN itu kita setuju. Tapi harusnya standarnya itu sama gitu ya. Bukan hanya ditunjukkan pada satu entitas tersentuh dalam hal ini adalah kelompok muslim. Ini kan gitu kan, karena sekarang ini kalau ngomongin radikal itu seolah-olah semua itu kita sudah sepakat bahwa itu adalah umat Islam gitu kan. Yang pemahamannya kan seperti itu yang sekarang terjadi. Jadi, tidak ada non-muslim yang disebut sebagai radikal itu nggak ada. Yang disebut radikal itu nggak ada. Nah, itu kita perlu uji juga mungkin, Mas Hersu. Bagaimana anggota keluarga yang membuka situsnya Muhammad Kece gitu ya, yang sekarang sedang disidangkan. Apakah itu juga termasuk ke dalam radikal gitu? Kan dia juga, narasinya juga membuat kacau, terus kemudian juga walaupun tidak akan pernah dia dimasukkan ke dalam kategori teroris, tapi narasinya itu sangat radikal. Oke. Jadi, saya kira ini apa ya, kita ngajak para viewer kita, tapi juga syukur kalau pemerintah juga tergerak untuk berpikir gitu, bahwa harusnya hal semacam ini, narasi-narasi yang memecah belah bangsa semacam ini harusnya dihentikan. Ini waktunya sebenarnya kita menatap masa depan yang lebih bagus lah. Saya kan berkali-kali juga menyatakan sebenarnya mimpi saya itu sederhana. Mimpi bagaimana menciptakan informasi, lingkungan yang kondusif buat anak cucu kita gitu ya. Tidak lagi terus-terusan, cukuplah kita lah yang menghadapi situasi semacam ini, pemberahan, saling curiga, hidup yang di masa lalu kita bisa dengan enak bersahabat dengan kalangan yang berbeda pandangan politik, mau berbeda keyakinan. Sekarang ini kelihatannya sudah mulai dibayang-bayang, bukan dibayang-bayang, saya kira diwarnai dengan kecurigaan gitu. Dan mau nggak mau karena kita hidup di situ, kita jadi ikut ikutan juga. Meskipun kita harus tetap speak up, Mbak Agi, kita menyuarakan ini ya. Ya, Mas Ersu saya ingat loh ya, kalau kita di jalan-jalan keluar, misalnya itu kita di Amerika atau di Jepang bahkan gitu ya, dan juga di Eropa gitu, di Inggris dan sebagainya, mereka sangat bebas loh, itu pengurus masjid, terus kemudian juga orang-orang Islam di sana gitu, mereka memakai celana cingkrang yang kalau di sini, terus kemudian sudah di stigmai ya, sudah wah ini celana cingkrang, terus kemudian dengan jengot panjang dan sebagainya gitu. Tapi di sana menjadi hal yang sangat biasa gitu. Jadi mode, Mbak, celana yang cingkrang itu malah sempat jadi trend model loh. Oh, iya, betul. Iya, iya, iya. Di catwalk itu kan kita lihat model-model dari luar itu menjadi ini celana cingkrang begitu ya, dan menjadi sesuatu yang up to date begitu. Nah, inilah apa ya, ini kalau bisa dibilang ini kayak sepacam cuci otak, tapi kalau kita bilang bahwa pemerintah atau ini sudah tersuci otak, ya enggak juga begitu ya. Jadi ini seperti ketakutan yang tidak beralasan gitu. Kalau seandainya itu memang sudah, ternyata memang sudah betul, ada korban apa dan sebagainya gitu ya, baru kita bisa melihatlah seseorang ini memang radikal atau teroris atau apa. Tapi kalau seandainya hanya berdasarkan penampilannya, hanya berdasarkan keinginannya untuk berpenampilan, klimis atau tidak klimis gitu, itu kan sesuatu yang absurd ya, kalau melihat itu. Terus kemudian kita langsung, ini sifatnya pasti begini, ini pasti aliran ini, ini pasti aliran itu. Jangan salah di luar non-muslim sendiri juga alirannya banyak sekali, seperti kita pernah bahas, itu yang saksi Jehova pun juga tidak mau. Kristen dengan aliran saksi Jehova tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak mau hormat bendera, mereka mempunyai, dan itu adalah soal keimanan mereka. Nah itu yang harus dirangkul gitu. Kalau kepada mereka bisa kita merangkul, ya kepada yang 16 orang yang akan menjadi calon SLM 1 ini, mereka orang-orang pandai katanya, profesor, doktor, dan sebagainya. Itu bisalah, bisalah, jangan terlalu seperti itu. Karena ini, kalau ini terjadi, ya next-nextnya akan seperti itu terus. Ya, oke Mbak Agi, saya kira jangan pernah lelah untuk terus menyuarakan itu, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Jadi, kalau situasi seperti ini, kita sedang mengalami situasi ini, percayalah bahwa, saya meminjam istilahnya dari Bung Rokikrung, di ujung gorong-gorong itu, akan ada cahaya lilin. Gitu Mbak Agi. Amin, ada titik terang. Ya, ada titik terang di ujung gorong-gorong. Saya kira itu perbincangan kita kali ini ya, Mbak Agi ya. Ya, Mas Hersu. Ya, saya Hersu Benarif, dari Forum News Network. Dan saya Agi Betta, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, dan jangan pernah lelah untuk semangat. Ini masih awal pekan. Dan kita jumpa lagi, pada episode of the record selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Tariah. Terima kasih telah menonton. Tariah menonton! Terima kasih.